PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Di alam liar, si jantan akan menggunakan suaranya ini untuk melindungi wilayahnya dari musuh atau sesama jantan kardinal lain. Jadi mereka ini termasuk hewan teritorial. Kalian mungkin bertanya-tanya, apakah si kardinal ini beneran pemarah seperti dalam game-game itu? Jawabannya ternyata tidak teman. Meski teritorial, tapi kardinal sesungguhnya jinak dan bisa dipelihara kok. Loh, kok kardinalnya beda sama yang tadi? Oh, ternyata yang ini kardinal jambul merah teman. Wah, otan jadi bingung nih. Jadi yang mana ya yang paling mirip si Angry Bona? Merawat kardinal ternyata gampang banget. Yang penting kandangnya agak besar. Terus kebersihannya juga dijaga. Tempat makan dicuci tiap hari. Makanannya sendiri milet putih dan jagung. Uniknya nih, meski sama-sama bernama kardinal, si jambul merah ini bukan dari keluarga kardinal, melainkan famili Chowbide. Si jambul merah ini asalnya dari hutan-hutan tropis Amerika Selatan, teman. Yang menarik, karena sama-sama beriklim tropis, kardinal jambul merah ini berhasil ditangkapkan juga loh di Indonesia. Tuh, sepasang indukan jambul merahnya lagi mau mating, teman. Soalnya si jantannya bawa-bawa daun terus yang akan dikunakan untuk membangun sarang buat si betina bertelur. Cara membedakan jantan dan betina bisa dilihat dari jambulnya. Kalau jantan, jambulnya tegak dan tinggi, sementara betina sangat pendek dan tidak tegak. Oh iya, sobat otan ini juga termasuk monogami. Artinya, seumur hidup mereka akan setia pada satu pasangan. Oh, so sweet! Oke deh, semoga cepat dapat mabongan ya. Teman, aviary atau kandang burungnya keren banget ya. Kayak di habitat aslinya. Aneka tanaman dan pepohonan, plus air yang mengalir, sengaja dikemas sedemikian rupa, supaya burung-burung pipit atau finch di sini merasa nyaman. Pipit di sini bukan sembarang tipi, teman. Ada yang warnanya hijau, seperti pipit bondol hijau binglis ini. Burung asli Indonesia ini sangat diminati para penghobi finch lho. Warnanya itu lho, yang bikin mata otan jadi adem. Warna si cantik ini tergantung jenis kelaminnya. Di mana si jantan, warna bulunya justru lebih cantik. Tubuh atasnya berwarna merah, muka berwarna biru, dan tubuh bawah warnanya kuning. Sementara betinanya didominasi warna hijau, termasuk di tubuh dan mukanya. Burung ini gak bisa ditaruh di sembarang kandang, karena gampang stres. Dia mesti ditempatkan di aviary yang besar seperti ini. Cocok kan? Sip lah. Selain si hijau, ada juga pipit hitam manis ini, yaitu gelatik timur. Gelatik timur dulu endemis Indonesia. Tapi kini bukan lagi monopoli Indonesia, karena kan habitat aslinya sudah menjadi negara timur lesel. Burung ini dicirikan dengan tudung kepala berwarna hitam dan pipi putih, sehingga terlihat cukup mencolok. Meski di habitat aslinya, ia hidup di daerah yang agak tandus, tapi burung ini bisa juga hidup di kandang yang sejuk seperti ini. Soalnya kan masih sama-sama negara tropis, teman. Menurut penelitian, variasi warna dari burung finch atau pipi ini berasal dari betak karoten yang terkandung dalam makanan. Pipit memiliki kemampuan memetabolisme betak karoten tersebut untuk menghasilkan warna bulu yang sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Wah, keren!